Halo, ketemu lagi di Bahasa Bola. Kita akan kembali membahas match antara Barcelona melawan Manchester United. Oke, kita bahas statistik dulu. Barcelona mencetak 18 tembakan, 8 yang on target, 61% penguasaan bola, dan 80% akurasi operan. Main Manchester United mencetak 18 tembakan, 5 yang on target, 39% penguasaan bola, 73% akurasi operan. Kita lihat tektik Barcelona di babak pertama, di mana Kaffi memainkan formasi 4-3-3. Lewandowski sebagai striker, Kaffi dan Rapinya sebagai winger, Pedri sebagai playmaker, Kessy dan Dion sebagai DM, Alaba, Alunso, Kounde dan Araujo di lini belakang, Ter Stegen sebagai goalkeeper. Pola permainan Barcelona di babak pertama, Lewandowski memainkan peran Pucer. Lini tengah Barsa, sering sekali naik untuk membantu serangan. Jika Alaba naik untuk membuat serangan, Kaffi lebih sering masuk ke dalam kotak penalti. Dan saat Araujo yang naik membuat serangan, Rapinya sering berada di luar petak penalti untuk melakukan tendangan jarak jauh atau crossing. Dan Barsa menggunakan high lane defensive pada match kemarin di babak pertama. Kita beralih ke taktik MU, di mana Ten Hag menggunakan formasi 4-1-4-1, Rashford sebagai striker, Warehouse sebagai Valsnen, Fred sebagai playmaker, Bruno dan Sancho sebagai winger, Asimiro sebagai DM, Pisaka, Varen, Shaw dan Malaysia di lini bertahan, Digia menjadi goalkeeper. Bisa kalian lihat, pola permainan MU pada saat melakukan serangan, Warehouse bisa bermain striker bersama Rashford ataupun Warehouse berada di belakang Rashford. Apabila lawan bisakah naik untuk membantu serangan, sering bermain 1-2 dengan Bruno sehingga memberikan crossing ke Rashford ataupun ke Warehouse. Dan Malaysia sering sekali naik bermain dengan Sancho, Sancho berada di luar kotak penalti untuk melakukan tendangan jarak jauh atau melakukan crossing. Dan di babak pertama, MU memainkan High Line Defensive. Di babak pertama, kedua tim ini bermain bagus, di mana Barca sering melakukan position dan MU lebih ke mengincar counter. Banyak peluang bagus dari kedua tim di babak pertama. Barca dan MU sering memainkan pressing dan apabila ada salah satu pemain yang melakukan kesalahan passing, itu pasti akan berakibat sangat fatal. Barca juga kesulitan untuk melakukan serangan. Sering membuat passing-passing pendek dari bawah karena pressing MU juga tinggi. Degia dan Ter Stegen melakukan banyak save. Tendangan dari Lewandowski yang ditepis oleh Degia. Juga peluang Warehouse dan Rashford, itu keren banget Ter Stegen di babak pertama. Pedri cedera digantikan sama Sergi Roberto. Kelihatan juga permainannya Sergi Roberto ini setelah menggantikan Pedri. Kounde juga sering salah passing. Si Rapi nya juga tidak jelas di babak pertama. Yang bagus itu Araujo, Alba dan Dion. Itu mainnya keren. Taktik Ten Hag dengan 1 DM. Bola langsung dilempar ke area Barcelona. Counter dari Rashford itu kenceng banget. Atau si Warehouse untuk duel bola sering membuat counter MU itu efektif. Duel lari antara Varen sama Lewandowski itu ternyata Varen yang lebih kenceng kemarin. Ya, cuma itu yang bisa aku bahas di babak pertama. Kita akan pindah ke babak kedua. Di babak kedua, Kavi menarik Keisye, Alonso, dan Alba digantikan Balde, Christensen, sama Ansu Fati. Taktik Kavi di babak kedua tetap menggunakan formasi 4-2-3-1. Dimana Lewandowski masih memainkan peran pocer. Lini tengahnya juga ikut naik membantu serangan. Kemudian, Aralgo yang sering sekali naik bermain dengan Rafinha. Rafinha sering melakukan crossing atau tendangan jarak jauh. Balde yang naik sering bermain 1-2 juga dengan Fati. Fati juga berposisi di luar kotak penalti, melakukan tendangan jarak jauh. Dan di babak kedua, Barca tetap melakukan high-line defense. Goal dari Alonso di awal babak kedua itu juga biasa saja dari crossing. Alonso juga bermain jelek di pertandingan kemarin. Tidak lama kemudian, goal counter dari Rashford dari sudut sempit. Itu gila kenceng banget larinya. 7 menit kemudian, Rashford kembali melakukan serangan yang sangat fatal untuk Barcelona. Dimana dapat passing dari sepak pojok. Masuk ke dalam kotak penalti. Dan goal huli diri dari Kounde. Barca ini kemarin bener-bener diacak sama Rashford. Gila mainnya Rashford. Goal jarak jauh Rafinha itu seharusnya Degia juga dapat. Tapi trik ngecoh bola si Lewandroski itu juga bagus banget. Btw goalnya Rafinha ini juga keren. Setelah imbang dua-dua, Barca itu mainnya bagus banget. MU lebih sering diburung. Si Degia itu penyelamatannya banyak. Dan di match ini, Barca atau MU itu sebenarnya juga layak menang. Sumpah ini, ini final kepagian WL. Si Gavi itu agak temperamen. Beruntung gak dapet kartu kuning kedua. Well, antara Rashford sama Kounde atau Arogo itu harusnya penalti. Rashford yang lebih dulu dapet bola. Tapi Barca sendiri pun juga harusnya dapet penalti dari Hedges Bulfred. Jadi, kedua tim dirugikan. Ya, kalian nyesel kalau lihat pertandingan kemarin malam. Itu bener-bener keren. Gila banget match kemarin itu. Ya, cukup sampai di sini. Adios. Sampai jumpa.